Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya cintai, saya banggakan Insya Allah, Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Rus Mahaimin Iskandar Ketangan ke beliau Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua Masjidro, Bapak Muhammad Syabu Iman Bapak Sekjen, Habib Babakar Al-Habsi Dan seluruh jajaran Yang saya hormati juga Tadi bersama kita Wakil Ketua Umum Partai Kebangsa Bapak Jazilul Fawait Tiga hadir pimpinan Nasden Kabupaten Bogor Yang saya hormati juga Ketua DPD PKS Bapak Dedy Aroza Yang saya hormati tadi Ada para Kiai Ada Kiai Nasizen Kebadrutin Subhi Dan para tokoh Semuanya anggota DPR DPRD Fungsionaris Pemurus Dan seluruh hadirin kegiatan Senang Sehat di Pakansari Tepat tangan buat semua yang hadirin saya Ibu Bapak Hari Minggu ini Mahat ini Ibu Bapak punya pilihan Pilihannya di rumah santai Pilihannya di rumah santai Atau berkumpul disini Berkumpul disini Pilih di rumah saja atau berkumpul disini Kenapa berkumpul disini Kenapa kita berkumpul disini Kita berkumpul karena ingin perubahan Kita berkumpul karena apa Ingin apa Ingin apa Ibu Ibu Bapak Biasanya nih Ibu Ibu Kalau Ambil rapot Anak-anak Suka Dekat Suka jantungan Betul gak Bener gak Sekarang Kalau pergi ke pasar Jantungan tidak Kenapa Kenapa Harganya mahal apa murah Harganya mahal apa murah Mahal apa murah Mau diteruskan tidak Teruskan ya Mahalnya ya Setuju diteruskan Karena itu kita perlu Supaya Supaya Kita perubahan Supaya kebutuhan pokok kita Harganya murah Untuk semua Supaya kebutuhan pokok Harganya apa Terjang Terjang Ini sekolah Biaya sekolah Murah atau mahal Biaya kuliah Murah atau mahal Mau diteruskan Mau diteruskan Mau dilanjutkan Lalu perlunya apa Perlunya apa Kita Insyaallah Bikin biaya pendidikan Menjadi terjangkau Bagi semua Ibu-ibu apa Ini ibu-ibu semua Paling ibu-ibu pusing Kalau ada anaknya yang sakit Betul tidak Ada keluarga yang sakit Betul Kita ingin semua sehat Betul Sekarang kalau sakit Ribet apa gampang Murah atau mahal Mau diteruskan Teruskan yuk Teruskan yuk Jadi sekarang kita perlunya apa Insyaallah Kesehatan kita menjadi Lebih mudah Pelayannya Lebih mudah Harganya terjangkau Inilah Makna perubahan Perubahan ini Bukan soal Mengganti nama presiden Karena presiden 2024 Memang akan ganti Tapi yang kita Harus lakukan adalah Jangan kondisi Yang sekarang Bapak ibu hadapi Berkelanjutan sulitnya Betul Nih Banyak anak-anak muda Tadi saya ketemu Anak-anak milenial tuh Sebelum kesini Apa masalah yang paling sering Dikeluhkan Cuma anak-anak milenial Lapangan Lapangan Mudah Sulit Lapangan yang mudah Atau sulit Ini salah satu masalah Sudah sekolah sulit-sulit Kuliah sulit-sulit Lapangan pekerjaan Sulit Insyaallah Perubahan kita membawa Lapangan pekerjaan Lebih banyak Jadi ibu bapak Nanti Seperti pesan tadi 40 rumah ke kanan Apa lagi 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke Jangan tahu semua Dan bilang Ini bukan soal Ganti nama Ini soal kondisi Rumah tangga kita Yang lebih baik Kita ingin harga Yang bu Pendidikan yang Kesehatan yang Kita ingin yang Sederhana-sederhana ini Bisa dirasakan Bapak ibu Kita tidak ingin Kebutuhan pangan kita Itu murah Tapi petaninya miskin Kita ingin petaninya Hidupnya makmur Harga pangannya terjang Kalau sekarang Harganya mahal Petaninya Terus kemana itu uangnya Kemana bapak ibu Kalau harga berasnya Mahal Harusnya uangnya Sampai petani Bukan Kenapa uangnya Gak sampai petani Kenapa Loh Nih Saya yakin Kalau harganya Mahal Tapi uangnya Semuanya Buat petani Pada ikhlas Kalau semuanya Buat petani Ikhlas Ikhlas Enggak ikhlas Karena uangnya Bukan buat petani Betul? Kita ingin Petani kita Nanti bisa Menabung Kalau petani Bisa menabung Artinya Ongkosnya Ongkosnya Lebih kecil Daripada Pendapatan Kalau hari ini Pendapatannya Lebih kecil Daripada Ongkos Petani kita Ketekor Pelan-pelan Tanahnya Lepas Dipindah Dipindah Tangankan Bapak Ibu sekalian Ini yang disebut Dengan Ketidakadilan Mau diteruskan? Teruskan Ketidakadilan Harus Diapakan? Harus Apa? Itu sebabnya Kenapa kita ingin Bicara Keadilan Kita ingin Petaninya Makmur Terjang Kau semua Merasakan Kesetaraan Kesempatan Ibu sekalian Perubahan itu Ada urutannya Misi kita Bikin perubahan Caranya bagaimana? Harus punya Kewenang Bisa gak bikin Perubahan Tanah kewenangan? Bisa Harus punya Kewenangan Kewenangan Dapatnya lewat apa? Lewat apa? Pemilihan Lewat pemilihan Partai-nya apa? Partai-nya apa? Partai-nya apa? Sampresnya siapa? Wapresnya siapa? Wapresnya siapa? Nih Lewat pemilihan Kita pilih Sesudah pemilihan Baru dapat Kewenangan Dari kewenangan Bisa bikin Perubahan Jadi kalau ditanya Targetnya bukan menang Karena kita bukan Berjuang Bawa target Kita berjuang Bawa misi Menghadirkan keadilan Bagi semuanya Oh misinya itu Bikin keadilan Tapi harus pakai Kewenangan Saya pernah nih Contoh Di Jakarta dulu Ada satu tempat Tempat itu Diprotes Di demo Supaya ditutup Namanya apa tuh? Kewenang Orang Bogor Kalau orang Bogor Pertahu tuh Pertahu Dekat ya Namanya Alexis Di demo bertahun-tahun Diprotes bertahun-tahun Semuanya protes Tidak pernah bisa ditutup Kemudian terjadi Pergantian kemimpinan Apa yang terjadi? Tempat itu ditutup Cukup dengan Selembar kertas Dan satu tanda tangan Tidak perlu Pengerahan masa Tidak perlu marah-marah Cukup dengan Selembar Satu tanda Itu namanya apa? Kewenangan Jadi kenapa Kita sekarang berjuang? Karena kita ingin Ada baru Bangan Lewat ke Mangan Harus Menang Jadi kalau Bapak Ibu Menjangkau Empat puluh rumah Kemana? Empat puluh rumah ke? Empat puluh rumah ke? Empat puluh rumah ke? Untuk Melakukan Baru Mangan Jadi Bu sekalian Insya Allah Dengan kerja keras ini Semua Kemenangan diantarkan Kepada kita Insya Allah Dengan doa Orang-orang ikhlas Insya Allah Diijabah Lalu Dan Bapak sekalian Saya lihat disini Banyak yang bawa anak-anak Banyak yang adil Bawa anak-anak Bapak sekalian Dengarkan ini Bapak Ibu Memilih berada Di lapangan Pakansari Hari Ahad ini Bapak Ibu Bisa katakan Bada diri sendiri Bahwa Di saat Indonesia Menuju persimpangan jalan Saya tidak memilih Diam dan menonton Di samping Saya hadir di depan Untuk mendorong Perubahan Ibu Bapak yang hadir disini Bisa bilang sama diri sendiri Dan nanti Satu saat Mungkin Bapak Ibu Seolah Berumur panjang Bisa bercerita Sama anak Sama cucu Nah cucu Dulu orang Orangmu ini Tidak pernah jadi penonton Setiap Republik Indonesia Di persimpangan jalan Selalu turun tangan langsung Mengikhtiarkan perubahan Bukan pasif Tapi aktif Itulah cerita Perjalanan Ibu Bapak sekalian Jadi hari minggu ini Bapak Ibu disini Bapak Ibu sedang menulis Sejarah pribadi Yang lain Menonton Bapak Ibu berjuang Yang lain Menyaksikan Bapak Ibu berada di lapangan Insya Allah Dicatat sebagai Amal soleh Bapak Ibu Insya Allah Kemenangan diantarkan kepada kita Indonesia yang lebih adil Indonesia yang lebih makmur Keluarga-keluarga yang sehat Keluarga-keluarga yang sejahtera Keluarga-keluarga yang bebas hutan Yang lapangan pekerjaannya mudah Yang pangannya terjangkau Yang kesehatannya terjangkau Dan negeri yang penuh berkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakti di salam warahmatullahi wabarakatuh Anis Presiden Anis Presiden Anis Presiden Anis Presiden Anis Presiden Presiden Anis Presiden Anis Presiden Anis Presiden Anis Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul Pada panas ya? Ya, biar sama-sama panas saya maju juga Yang saya banggakan kita hormati seluruh jajaran DPP BKS Pak Sofi Buliman, Pak Habib, Sekjen Beserta seluruh jajaran, pengurus PKS, DPW, DPD Seluruh pengurus PKB, pengurus Nasdem Dan seluruh hadir-hadir sekalian khususnya Pak Anies Baswedan Luar biasa semangatnya, saya hanya bisa berdoa Ya Allah, sehatkanlah semua yang hadir Ya Allah, bahagiakanlah semua yang hadir Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, sejahtera Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang mulia Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang baldatun, toyibatun, warobun, roobun Amin Selain itu, aminnya harus segeras-gerasnya, amin Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Insya Allah, bersama amin Indonesia Waldatun, toyibatun, warobun, roobun, roobun, roobun Amin 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 Insya Allah, kita semua berjuang dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Amin Semua yang niatnya ibadah akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Amin Amin Ibu-ibu, bapak-bapak, ingin perubahan, tidak? Amin Ingin perubahan nasibnya, tidak? Amin Ingin dari yang miskin menjadi makmur, tidak? Amin Kalau ingin perubahan, maka amin harus menang 2024 Amin Amin Allah SWT berfirman Inna alloha la yuhayiru ma'abi ta'umin Atta yuhayiru ma'abi al-fusirin Sebuah bangsa tidak akan berubah, kalau tidak merubah nasibnya sendiri Perubahan harus diubah dan direbut, setuju? Setuju 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 Mari kita hadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'ala suaranya Baik Saya mau tanya 2024 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih